Komentar Bunda Asanti lihat Saaih Salting saat salaman dengan Fuji di momen lebaran beberapa hari yang lalu, sebagaimana yang kita ketahui Fuji Utami atau lebih kerap disapauti bersalaman dengan Saaih Halilintar di momen lebaran, bukan hanya Saaih Geni Farouk juga salaman hingga pelukan dengan Fuji Utami di momen lebaran. Tak hayal Bunda Asanti beri komentarnya terkait Saaih Salting ketemu Fuji, Asanti Fuji sama Saaih aja ha ucap Asanti, selain itu selebgram Fuji anti Utami alias Fuji baru. Baru ini mengungkap dirinya sedang dekat dengan seseorang. Fuji bahkan mengaku didekati bukan dari kalangan orang biasa melainkan dari Crazy Rich namun bukan Satria Ananta. Ini dibantah oleh Fuji meskipun ia membenarkan kalau dirinya sedang menjalin hubungan dengan seorang pria. Hal itu diungkapkan Fuji baru-baru ini dalam sebuah podcast yang diunggah ulang oleh akun Gossip Lambe Underskordanu pada Senin, 8 April 2024. Nah, Fuji katanya lagi dideketin sama Crazy Rich Samarinda. Dari mana kenalnya? Jauh amat, beda pulau. The power of Sokmet. Kata host di salah satu acara tersebut. Mendapatkan pertanyaan seperti itu. Fuji awalnya hanya terdiam dan ia bahkan diketahui tak berani menatap ke arah kamera. Nggak, nggak ada. Nggak ada kalau dari Samarinda. Karena bukan dari Samarinda, jawab Fujiya yang membantah dekat dengan Satria Ananta itu mengakui kedekatannya saat ini dengan seorang pria lain. Ia dikira itu, tapi bukan dari Samarinda, tegasnya. Seperti yang kita-kita ketahui berita terkini seleb, Fuji mengaku ingin memiliki kekasih yang tidak ribet khususnya soal sifat posesif. Dan Fuji pun mengaku pernah dekat dengan pria namun hal yang disayangkan sifatnya tidak disukai Fuji. Untuk itu Fuji pun memilih tetap menjomblo dibanding miliki cowok yang miliki sifat tidak disukainya. Sebab Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Ia pun mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku nggak pernah lihat background orang, Kak. Asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024. Adik Ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar. Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kaya. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian nggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria. Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang cocok dengan pria yang memiliki karakter posesif. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet. Kalau posesif tuh aku mungkin lebih kerisih, tapi it's fine karena aku kadang juga bucin asal jangan posesif-posesif banget. Ini tuh ribet yang ribetin, ujarnya. Menurut Fuji, lebih baik. Dirinya menjemblo lama daripada harus menjalani hubungan dengan pria yang dianggapnya toksik. Makanya kalau aku ngerasa aku nggak seregnih ya, no thanks, bye, tutupnya. Aku nggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2020. Terima kasih telah menonton!